Pemirsa Garuda TV, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang Pasar Indukeramat Jati Jakarta Timur untuk Kamis 3 November 2022. Harga beberapa jenis cabai pada hari ini berbeda dengan Rabu kemarin, di mana masih mengalami penurunan. Di antaranya, harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp44.700 per kilogram turun Rp1.850. Kemudian, harga cabai merah keriting juga turun Rp46.600 per kilogram. Harga cabai merah besar turun di angka Rp48.600 per kilogram, dan harga cabai rawit hijau turun di angka Rp33.900 per kilogram. Sementara, bawang merah dan bawang putih kembali mengalami perbedaan harga pada Kamis hari ini. Bawang merah dijual Rp37.100 per kilogram, naik Rp156. Sedangkan, harga bawang putih turun Rp29.500 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp27.000 per kilogram, dan harga minyak goreng cura dijual di angka Rp14.400 per kilogram. Sedangkan, ayam negeri dijual Rp37.950 per ekor, dan harga daging sapi dijual Rp142.500 per kilogram. Sementara itu, harga beras untuk tipe ramos dijual Rp10.700 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp14.400 per kilogram. Tepung terigu Rp10.800 per kilogram. Dan harga garam dijual Rp3.400 per 250 gram. Tim Liputan Gerda TV melaporkan dari Jakarta.